hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membuat cara membuat chain kapal menggunakan software maksud Oke sebelumnya kalian harus tahu chain itu adalah sebuah yang ada garis yang ada pada bawah kapal yang khususnya terdapat di bawah garis kapal itu seperti ini ini chain ini chain ini chain ya ini chain saya membuat Oke saya membuatnya menggunakan software maksud namun bahannya udah ada di sini nanti saya tambahkan chain di di pada bagian bottom pada bagian bottomnya saya tambahkan chain di sini bagaimana cara membuatnya langsung saja kita cara pembuatannya Oke yang pertama-tama kita buat tampak samping petang maaf tampak depan tampak depan kapal terus kita matikan ininya softnet nya terusnya kita posisikan stesennya di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah untuk membentuk-tengah di tengah-tengah 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 di tengah seperti ini kita bentuk biar kita kasih kontrol poin lagi dekat di dekatnya tambahin di dekat kontrol poin yang kita tambahkan tadi kita ambil lagi ini udah ada satu kita tambahkan kontrol poin biar dia patah seterusnya satu lagi karena kita buat 3 kenapa mas buat 3 ya karena bentuknya seperti ini bentuknya seperti itu namun dia lurus ini oke seperti itu kita buat kurang lebih seperti itu ini kita dekatkan nah sudah seperti ini udah dapat nih kita mulai dari station awal ini buatnya ini kita dekatkan lagi setiap om ini belum kontrol poinnya belum pasang nah ini kan kalau ini matah yang ini kan gak matah ini udah ada matahnya bentuk bentuk seperti chain kapal ini baru satu station kita buat semua station ini hanya contoh ya kalau kita membuat chain aslinya dia menggunakan ukuran ini anggap seperti ini selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati